hahaha 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 ya kita mulai saja jawab ya jawab ya kalau kalau tidak menangkan kamera kamer dinyalakan kamer dinyalakan dulu ya nanti kalau pas nanti kalau pas nanti nggak jelas nanti boleh eh cinta ya jangan jangan jatuh ya udah selamat menikmati Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya selamat menikmati misalnya Assalamualaikum wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Jelasku 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 Dari ini Kita akan Belajar Sebelum Kita harus Menjaga Iman Dan imun Dan imun Dan ilan Itu seperti Amal Iman Ini Tidak bisa Masalah Jelasku Sebelum Kita Mulai Mulai Seperti biasa Seperti biasa Memasukkan Maksudnya Sosial Emosi Kalian Kalian Jangan Satu Sosial Apu Biasa Nanti Awal Kalian Bisa Maksudnya Maksudnya Kita Mulai Kita Mulai Alhamdulillah Menjaga 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 Kalian Oh Akhir Menjaga 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 dengan tinggi-tinggi Hai 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 dan percobaan mata Hai Hai singkatkan suara yang ada di seputar kita bayangkan kelihatan dari pagi yang menyenangkan selanjutnya bayangkan bayangkan yang menyenangkan yang kalian temukan baik di sekolah baik di sekolah tadi apapun di rumah untuk belajar untuk belajar yakinkan bahwa diri kalian bisa dan belajar belajar yang menyenangkan dan berikmatan dan berikmatannya yang mau berikan pada kita buka mata buka mata pelan-pelan dalam hitungan ketiga dan buka mata 1 2 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10 10 10 10 10 11 10 11 11 12 12 12 13 15 hai 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 hari ini kita belajar teks cerita inspirasi hai 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 saya hanya mengekalkan memenangkan nama itu yang mana kita akan baca kita akan baca struktur dan kelahan kita ispirasi suara dimatikan dulu dimatikan dulu dimatikan dulu dimatikan dulu struktur inspirasi itu pertama ada orientasi atau bagian perkenalan namanya orientasi kan perkenalan dan namanya serika bagian awal biasanya dan orang-orang yang di sekitarnya termasuk sifat ini sudah sudah dibenarkan misalnya ini bagaimana sifatnya bagaimana kemudian yang terlalu adalah bagian perumitan peristiwa jadi ada insiden atau bagian yang menceritakan peristiwa atau kejadian yang di alami tokoh jadi terhadap peristiwa yang terjadi di sekitian tokoh dan peristiwa menuju ke puncak cerita ataupun kisah jadi ada masalah yang menunjukkan namun masalah itu masih belum belum ini belum menguncak yang tiga yang ketiga masalah komplikasi komplikasi merupakan komplikasi merupakan pencak dari konflik atau cerita biasanya begini juga menjadi empat keutangan yang menjadi inspirasi jadi kalau impan banyak masalah sudah mulai komplikasi itu kan ibaratnya banyak masalah kompleksi komunikasi muncul masalah ini inspirasi yang kita yang inspirasi istratif jadi misalkan ada tokoh ada tokoh di situ tokoh sukses sukses dia mengalami namanya bergabaran dari tokoh terus berkali-kali saat ini kuncaknya dia mengalami benar-benar jatuh dari usaha atau bisnisnya misalkan itu ya sukses kompleks atau komplikasi kalau di cerpen itu namanya imax kalau lebih eks cerita inspirasi sebagai komplikasi yang yang adalah resolusi merupakan tahap penyelesaian masalah peristiwa atau masalah yang dikembangkan pada bagian perampahan peristiwa dan komplikasi dikenalkan pada resolusi masalahnya banyak masalah orang berusaha atau misalkan ada orang mencari kerja kan ada sulit sulit berusaha berkali-kali akhirnya dia berusaha untuk usaha pun itu semuanya dibayangkan banyak peristiwa kejadian yang mungkin berkaraan besar terhadap hidupnya kegagaran dan kegagaran dialami-alami setelah dialami dia namanya resolusi apakah dia bagaimana jatuh lagi atau dia melalui panggir panggirnya bagaimana mungkin dia jatuh pada orang orang membuat bantuan akan memberikan dana untuk berusaha dan sukses lalu dia resolusi jadi jelasan masalah tidak selamanya kita berusaha tentu aku mengalami namanya kehasilan resolusi demikian masalah mungkin banyak hukum ya sukses kemudian yang tempat bagian penutup atau yang sering disebut sebagai koda namanya cerita tentu ada bagian akhirnya itu akhirnya memberikan inspirasi bagi baca ini dari cerita inspirasi adalah memberikan motivasi bagi baca ibarat banyak orang mengambil tentang kehidupan yang diceritakan adalah cerita inspirasi kisah-kisah yang berada orang ibaratnya apapun jadi orang kaya misalkan ataupun jadikan sukses seperti itu kemudian kemudian rahahnya karena saya sampaikan di link itu ini habis sama yang jahat teritanya saja itu ada bagian orientasi contohnya contohnya di dalam cerita sebenarnya pada masa dahulu ada seorang anak laki-laki dia berdat berpatat dan tampan sayangnya dia sangat egois dan marah ada yang mengunggir temannya sering dia marah-marah dan membuat kata-kata yang menyakitkan kepada orang-orang kesetikarnya kemudian berumitan peristiwa contohnya orang tua anak dengan mereka berdiri apa yang harus mereka ketatukan suatu hari ayahnya mendapat suatu ide dia memanggil anak dan memberi palu juga sekat padanya anaknya yang kamu memarah ambil dan tancapkan kepada rumah kita segeras mungkin masalah masalah terakhir bagaimana seharian menangani anak tersebut di bagian komplikasi komplikasi lebih kompres rumit terakhir kayu itu terlalu terlalu yang digunakan untuk berat karena anak laki itu begitu prias terakhir pada sehingga dia sudah menanggalkan 37 pagi hari demi hari demi minggu anak pagi yang terakhir semakin berat semakin berat setelah berat anak itu mulai paham bahwa menahan amarah itu lebih mudah daripada menanggalkan paku kepagat selatu hari anak itu tidak lagi memerahkan panu dan paku dia lalu belajar menahan amarah dengan baik lalu dia datang ke ayahnya dan berberita tentang berhasilannya menahan amarah sekarang setiap saat kita mampu menang kemarin dalam sehari paku yang sudah terakhir terakhir kita langsung ke bagian yang menunjukkan komplikasi menunjukkan resursi resursi ini di sebuah cerita selalu akhirnya saat kemarin bangga setelah semua paku tercapu hilang semuanya saat dia datang ayahnya dan menceritakan semuanya dia menawarkan merhatikan agar dia berkata musuh berhasil tetapi coba berhati agar itu tidak akan bisa menjadi seperti semua itu sudah bagian yang selusia sudah ingin menyebut pagi tadi di bagian bagian akhir hal yang sama terjadi saat kamu menyakiti orang dengan ucapanmu rata-rata meninggalkan bekas luka di hati sama halnya lupang bekas paku di paka ingat kita harus memperlakukan setiap orang dengan sayang dan hormat sebab meskipun telah mohon maaf dan dimakan selalu di hati tidak akan berkata bagian cukup seperti sebuah sehat jadi bagian cukup kesimpulan dari cerita tadi sebenarnya sampai sini ada yang ditanyakan tidak tidak kalau tidak saya akan bertanya coba yang berpendapat ya coba anisa anisa nurik islami menurutmu ya cerita tadi yang menarik bagian apa suaranya suaranya bagian saat bapaknya menurut anaknya menurutkan paku untuk mengendalikan amatnya oh iya itu menurut 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 anisa bahwa hal yang menarik adalah saat ayatnya menyuruh anaknya mencabut paku itu sebagai menurut 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 amat si anak coba menurut 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 hal yang menarik lain yang menurut waktu kalau anak mencabut pakunya anak anak mencabut pakunya kenapa menurut alasannya apa karena waktu itu ayahnya memberi nasihat bahwa penyakit orang itu tidak baik di bagian di bagian kode di bagian akhir bahwa mencabut pakunya intinya akan berbekas yang menarik kemana silvi silvi ada tidak silvi belum menyalakan ya belum menyalakan kalau berhenti ke ik ik so yang menurut pendapat pendapat mu yang menarik di situ apa di bagian si anaknya mulai sadar bahwa lebih baik menahan emosi daripada menanisapkan kok mulai akhirnya kesadaran anak untuk menahan amarah jadi dari ketiga jawaban kalian tadi kokusnya beda-beda itu cukup menarik jadi tidak hanya satu titik tapi banyak titik yang jadi perhatian kalian cokok yang sholo ya jokok 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 muhammad muhammad semeni ada ada gak jadi 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 ya coba bibit bibit bagaimana bibit Ya, ya Ternyata, hilang-hilang Ternyata Ya, intinya Tadi kan kita Beragikan terlebih dahulu Bahwa Struktur Sambil kita bahas lagi Saya perspektifkan lagi Sambil mengingat Struktur dari Restrikan Inspirasi Yang pertama Adalah Orientasi Kemudian Ada perumitan Masalahnya Yang ketiga Komplikasi Ini puncaknya yang kompleks Kemudian Resolusi Sebuah penjelasan masalah Dan berikutnya Adalah Kada 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 Kalian Suka Berita Tentang Sukses Boleh 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 Menginpirasi Atau Bapun Yang Terus Kada Firmat Sekitar Bisa Bersangkan Bersangkan Orang Yang Dari Inspirasi Oat Tentang Bersangkannya Orang Dari Inspirasi Dari Langsung Anggung langsung, kalian boleh berbebas dengan intinya itu yang penting, yang penting cerita yang mengisir langsung masalah yang emang, sesuka kalian kerja, semuanya kerja kalian kemudian yang kedua buat cerita dengan memperlajukan teks teks teks, saya sudah ada orientasi masalah komplikasi resolusi penasihannya dan yang yang berikutnya bahwa cerita yang dibuat kalian diperlukan bisa berupa teks tertulis apapun kalian bisa menggunakan voice note misalkan males lebih suka lebih suka audio atau lebih banyak jadi kalian seperti mendongeng gitu ya atau biovisual maksudnya jadi kalian seperti mendongeng biar tang jama waktu mungkin satu minggu cukup ya ya untuk perintah untuk perintah tugas pertanyaan tidak jelas tidak ini jelas ya jelas ya jelas ya sebelum kita akhiri kita merekasikan juga tadi merekasikan juga tadi intinya ingat-ingat bahwa bagaimana bagaimana tetap bagaimana ya jangan lupa hati kerjakan sesuai secara kalian saja bisa tadi tertulis bisa audio maupun audio visual terima kasih ya terima kasih ya hari ini mungkin mungkin besoknya mbm lagi oh ya sebelum besokkan hari setelah ada ujian sekolah misalkan misalkan kalian ada kesulitan bisa berapa dulu ataupun elok enggak apa-apa saya sabrin enggak masalah ya saya jelaskan bagian yang jelas terima terima kasih terima kasih semuanya soalnya pun orang-orang berapa